Terus apa reaksi anda ketika Anies tidak boleh mencalon ke diri atau tidak bisa? Jadi udah bertahun berbulan-bulan anak disitu yang sekolah gitu pak Terus mandi aja mereka maaf ya pak, disitu ada air Saya tidak mau bercerita sedih tapi ini faktanya gitu loh Kadang orang tidak tahu sampai segininya kami gitu loh Air kayak dari comberan itu ngalir itu, kita ngambil dari situ pak Sakit hati aku, karena ketika aku mindahin mereka, aku bilang sama mereka Nanti suatu saat kita bakal balik lagi kesana Karena kita bakal balik lagi kesana Semoga Allah sabar, nanti akan datang waktunya berubahan Ya, nanti akan datang waktunya berubahan Sekali lagi publik ini jangan sampai menyalah artikan Pak Anies ini bukan berjanji tapi melaksanakan Artinya salah satu pemimpin yang beberapa dekade Gubernur DKI Jakarta Kami sebagai rakyat jelata miskin Miskin kota Ini baru menemukan pemimpin seperti ini Artinya Beliau lah yang bukan masyarakat yang berkomitmen kepada beliau Tapi beliau yang berkomitmen kepada masyarakat, kepada rakyat jelata Nah kami ditata, bukan hanya ditata rumahnya Bukan hanya ditata kebunnya Tetapi peradabannya, manusianya Itu ditata pula Dari 2018 didirikannya sekolah yang mogok Saya pribadi Madrasi Tidaya Eh tidak iya Lulusan di sana Saya berkomentar ke Pak Anies Pak, Bapak kan mantan menteri pendidikan Ya bagaimana nanti di Jakarta International Stadium berdiri Ini kan skala internasional Masa saya sekelas internasional Madrasi Tidaya Didirikan sekolah di sana Kami lulus semua di sana Sekolah paket Lalu diberikan sertifikat Dididik juga pertaniannya Dulu kita bertani itu hanya cuma mengandalkan menanam Nah kami dididik Lalu kami diberikan motivasi, diedukasi Lalu harapan kami dan impian kami itu bersanding dengan Jakarta International Stadium terwujud Peradaban kami itu sudah meninggalkan peradaban yang kumuh Nah artinya disini Kami sangat bangga memiliki pemimpin Ya Allah dulu di zaman Pak Anies tuh Sekarang bangga saja ini yang mendamping kami Yang orang-orang sosial Demi Allah Rasulullah Biar saya ini gak bangun nih nempel di bangku ini Mereka kalau pimpinannya bagus Gak ada cerita Ntar tungguin trus pimpinan Besok kita bercerita ini Mereka datang sendiri Mereka langsung Nampun nih nah sekarang kami didamparkan bang Sampai saya dipenjarakan Untuk berdialog aja Berdialog saya tuh bagaimana caranya Pemerintah itu buat siapa Adanya rakyat berarti adanya pemerintah Kalau gak ada rakyat gak ada pemerintah nih di bumi negeri ini kan gitu Nah ini baru contoh kampung Bayam Kenapa? Saya pribadi bang bukan mendewakan Pak Anies bang Bukan Pak Anies bukan dewa Pak Anies bukan Tuhan Tapi Pak Anies manusia Yang berkomitmen kepada rakyat Yang selagi masa dia menjadi pemimpin Dan saya merasakan sebagai ketua kelompok taninya bang Baru satu kampung Bayam bang Harapan kampung-kampung lain Semasa Pak Anies Yang begitu cinta terhadap masyarakat rakyatnya Coba Bukan Pak Anies yang sakit bang Kami Kalau saya gak malu dihadapan abang ini Menangis bang saya bang Sakit hati bang Oh negeri ini begini gitu Bang saya ini kok begini gitu Nah ini sebagai rakyat jelata Ini suara rakyat jelata asli bang Dulu kita Masa Pak Anies itu diedukasi Supaya Apa namanya kemandiriannya Just dibangun bang Tanya bang guest tuh Saya Gak ngomong belum ngomong sama Pak Anies Sama tim-tim Tegu PP dulu Mas Kojin Sama bang Ini Pertanian kan masih sempit bang Oke siap mas Purkon Kenapa Ya gak punya modal bang Kan Panennya udah gak bisa Oh iya Patungan mereka bang Coba bayangin Belum nyampe ke Panis ya Baru timnya doang Subhanallah bang Bukan kampung bayam aja Yang dipelakukan begitu Banyak kampung-kampung lain Di maju tali moja Lalu Berdiri nih bang Ini nyata bang Wallahi demi Allah Panjang berdiri nih Sama dateng Bang Itu tanaman apa Tomat bang Itu cabai Waduh Kira-kira panennya berapa hari lagi Bangsa 2-3 minggu Coba tomat aja Kayak manusia bang Nanti bang Setelah panen Bisa digeser lagi gak Ya kalo dipanen bang Gak bisa digeser lagi bang Dibuang lah Kan Apa Pokoknya udah tua Coba nungguin panen bang Baru berdiri Panjangnya Manusiawi gak Sama alam Sama tumbuh-tumbuhan aja Mereka masih memperhitungkan kehidupannya Inilah makanya saya bilang Pemerintah gak melihat Pemimpin DKI yang berkualitas Kok dipersulit begini Yang sakit bukan Pak Anies Rakyat masyarakat Jakartanya Saya Sebenernya saya tidak Apa ya Kalo untuk Pak Anies Tidak maju Ke Pilkada Mungkin saya tidak Tidak terlalu Apa Sakit hati-sakit hati Cuma yang aku jadi bingung Dengan teman-teman Sekarang kami Ada warga bayam ini Terdapat Dipindahkan Dipindahkan itu Ke Rusunagrak Dimana itu Di Celincing Di Celincing Yang Memang jaraknya itu Cukup jauh Cukup jauh dari tempat Ini Dan sementara kami tuh masih Punya ketergantungan di tempat Tinggal lama kami Yang itu ya Seperti sekolah Pekerjaan Gitu loh Artinya saya Aku cuma pikir gini Ketika kemarin Pak Anies bilang Tidak maju Ke Pilkup Itu Pak Kita ngerasa gini Matilah kita disini Udah lah mati kita Di dalam nagerak ini Kita gak bisa keluar Kita gak bisa apa-apa Gitu Karena Kita berharap ketika nanti Pak Anies maju Gitu Kita punya dari kemarin Semangat Ayu semangat Karena kita pikir nanti Kalau ada Pak Anies Kita Dia yang tahu Gitu loh Dia yang akan kembalikan kita Ketempat dan ke posisi semula Di kampung Susun Bayam Gitu loh Karena selama Di nagerak ini kan Kami udah taat Dengan Dengan apa yang Pemerintah mau ya pak Dalam arti kami Diberdirikan tenda Selama 8 bulan Apa pernah tuh Dari semenjak Pak Anies turun Gitu Itu bentuk protes kami Ketika kami Tidak bisa menguasai Tinggal di kampung Susun Bayam Padahal Kami itu Sudah punya SK pak Calon penghuni Semuanya udah dikeluarkan SK wali kota Calon penghuni Dan yang membuat kami Bisa ada disitu Adalah Salah satunya Kita masuk di dalam Kampung prioritas Yang ada di Capgroup 979 Gitu Ketika Itu sudah Sudah terjadi Pak Tinggal Istilahnya sudah Diresmikan Gitu loh Ketika hari hanya masuk Oh kami pede dong pak Kami pede Dalam arti kata Kami akan punya Tempat tinggal yang layak Nyatanya Sampai detik ini Kami Masih di luar Gitu loh Masih ada di rusun Nagrak Nah Dan yang bikin Apa namanya Bikin kita lemes lagi Setelah Pak Anis ini Nggak maju Aku ngeliat lagi Demokrasi ini kok Kayak gini ya Gitu loh Jadi udah bertahun Berbulan-bulan Anak disitu Yang sekolah Gitu pak Terus mandi aja Mereka Maaf ya pak Disitu ada air Saya tidak mau bercerita sedih Tapi ini faktanya Gitu loh Kadang orang tidak tahu Tidak tahu Sampai segininya kami Gitu loh Itu air kayak Dari comberan itu Ngalir itu Kita ngambil dari situ bang Kita ngambil dari situ Dan kadang mandi Numpang sama Ini Apa namanya Rel kereta api itu yang Kos PJKA nya itu Disitu Gitu loh pak 8 bulan pak Arni Kami disitu Kami sengsara Apa pemerintah ada melihat Gitu Ketika mereka mau pakai Baru mereka tinggal Memindahkan kami Seenaknya Seperti memindahkan Kardus Kami dilempar Sampai kena gerak Dengan alasan Ya disana Lebih bagi Oke secara tempat Bagus pak Arni Secara tempat bagus Saya tidak Tidak boleh Zolim ya Gitu Saya tidak mau bohong Tetapi Secara Perekonomian Itu Ngebunuh kami pak Disana banyak Teman-teman kami Harus kehilangan pekerjaan Karena jaraknya jauh Kalau naik angkutan umum Dari sini sampai ke suntri Itu 2 jam Anak-anak kami pun Ditampung pakai bis sekolah Tapi anak-anak orang Masih tidur Ya Anak kami itu Sudah harus berangkat sekolah Karena takut kesiangan pak Arni Dan pulangnya pun Ya Itu kadang Kalau yang pulangnya sore Itu sampai malam pak Sampai disitu Jam 8 Jam 7 Coba habis di jalan Waktu mereka Untuk belajar pun Mereka susah Terus Apa reaksi anda Ketika Anies tidak boleh Mencalon ke diri Atau tidak bisa Aduh pak Kalau mau ngomong Saya mungkin selamat Saya sempat Saya coba Saya sendiri Hati saya sakit ya pak Saya bingung ketika Teman-teman saya Gimana kak Nasib kita disini Jadi mereka ya khawatirnya Ya seperti Gimana ini Kalau pak Anies gak jadi Gue harus disini nih Selamanya nih Anak-anak gimana Terus gimana Anak-anak yang Selama ini punya Ngerekamnya gini Enak di jis kak Kita sekolah tinggal jalan kak Tinggal ini kak Ketika mereka ngomong Kayak gitu pak Aku jujur aja Sakit hati aku Karena ketika aku Mindahin mereka Aku bilang sama mereka Nanti suatu saat Kita bakal balik lagi Kesana Karena kita bakal balik lagi Kesana Karena aku jujur Aku ngalah sama pemerintah Dari kemarin Aku bisa aja pak Kemarin ketika ribut Di tenda itu diusur Aku bisa ribut sama mereka Aku Apa maksudnya Aku hadepin Tapi ketika Ngeliat anak-anak Yang namanya anak-anak Ngeliat orang tuanya ribut Begitu pasti nangis-nangis Teriak-teriak Ada gak mereka Kasian gitu Tetap bongkar Dibongkar Kasar Begitu Saya jujur aja Udah Udah apa ya Udah skeptis Dengan pemerintah ini Gitu Udah Dalam arti kata Ada gak nanti Orang yang bisa Perhatian Seperti Panis Gitu Saya belum ada kebayang Kontrak politika Apakah Gitu loh Itu yang selama ini Kami lakukan bersama Teman-teman Miskin rakyat kota Gitu loh Yang selama ini Bukan hanya Kami aja Ngerasain teman-teman saya Di rakyat miskin kota Itu di Jadi Dengan rakyat miskin kota Itu sama Pak Semua Pak Karni Dan setiap hari Udah gak bisa tidur Mikirin Gimana nasib kami Gimana nasib kami Kalau Mas Fukron Pilih sahabat Kalau saya jelas Bukan pilih Berharap Pemerintah sekarang ini Tumbuh lah Anis-anis Dulu gitu Ya kan Kita bukan Bukan memilih Tetapi Sebagai rakyat Berkewajibannya adalah Berharap pemerintah Yang memang Perhatiannya Yang memang Berkomitmen kepada rakyat Bukan pilih Ya kan Kalau pilih bisa Bang Makanan Ya gak Oh saya senengnya ini Saya rasem Ya kan begitu Kalau ini Untuk mesejahterakan rakyat Saya rasa untuk sekarang Gak bisa pilih Kok demokrasi kita aja Gak Gak Ditutup banget Ke publik Ya kan Ke rakyatnya juga Begitu Gitu Bang Jadi belum ada pilihan Belum ada Bang Buta banget Ini kayak megang tongkat Ini Bang Rakyat Jelata ini Lagi buta Ini sekarang Bang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!